Intro Selesai dari Moskow, Presiden Jokowi Dodo bertolak ke Uni Emirat Arab atau UEA pada Jumat 1 Juli. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah investor dan pengusaha UEA. Ada banyak hal yang dibahas, selain soal investasi juga terkait pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Menteri Erick Thohir yang ikut dalam rombongan mengungkapkan dalam pertemuan ini investor dan pengusaha UEA optimis dengan kerjasama yang dilakukan dua negara. Dikutip dari Tribunews.com, setidaknya ada 4 poin yang dihasilkan dalam dialog antara Presiden Jokowi dengan para investor. Pertama, Indonesia dan UEA dapat menjadi partner yang menguntungkan di era yang penuh ketidakpastian ini, terutama dalam bidang logistik dan rantai pasok. Kedua, terkait dengan IKN Nusantara. Indonesia dalam hal ini perlu menyiapkan kota masa depan untuk penduduk usia muda. Ketiga, soal pembangunan wisata laut dalam konteks ekonomi biru atau blue economy. Menurut Erick, Presiden Jokowi ingin agar pembangunan ekonomi biru tersebut dapat turut menjaga alam Indonesia tidak sekedar mengeksploitasinya. Terakhir, yakni soal perbandingan kebijakan keuangan Indonesia dengan banyak negara. Erick berujar hal ini dilakukan agar Indonesia dapat lebih kompetitif dan terus menjaring investasi. Dalam pertemuan ini, selain Erick Thohir, Presiden Jokowi juga didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Duta Besar RI untuk UEA Husin Bagis, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susanto, dan Kepala Indonesia Investment Authority atau INARIDA. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar Masinpos. Terima kasih telah menonton!